Grafik kasus virus corona secara global masih terus mengalami peningkatan. Sejumlah negara di dunia masih melaporkan kasus baru infeksi COVID-19 di wilayahnya. Melhasil data dari laman Worldometer sehingga Sabtu 10 April 2021 pagi, total kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 135,3 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 108,8 juta kasus telah dinyatakan sembuh. Sementara, 2,9 juta orang meninggal dunia akibat COVID-19. Sejumlah negara sempat membatasi penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca lantaran kasus pembekuan darah. Kena tidak demikian, sebagian besar melanjutkan penggunaan vaksin. Terbaru, Inggris telah merekomendasikan vaksin yang dikembangkan Universitas Oxford untuk tidak lagi diberikan kepada orang berusia di bawah 30 tahun. Vaksin ini masih paling banyak digunakan di dunia dan dinilai lebih murah dan mudah disimpan dibandingkan vaksin lainnya. Spanyol, Filipina, dan Italia mengambil tindakan dengan menangguhkan jab untuk orang berusia di bawah 60 tahun, sedangkan Belgia membatasinya hingga lebih dari 55 tahun. Sementara, Australia menuturkan bahwa suntikan seharusnya tidak lagi diberikan kepada orang di bawah 50 tahun. Kecuali bagi mereka yang telah menerima dosis pertama vaksin AstraZeneca tanpa efek buruk. Meskipun muncul kritikan terkait pasokan dan masalah keamanan, vaksin AstraZeneca telah digunakan di sekitar 11 negara. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan vaksin yang dikembangkan Pfizer, BioNTech, dan Moderna. Suntikan ini juga sebagian besar diberikan secara gratis ke negara-negara miskin di bawah skema COVAX yang dimimpin oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Vaksin AstraZeneca dengan nama AZD1222 telah diuji coba di Inggris dan Brazil dengan hasil kemanjuran hingga 90%. Cara kerja vaksin ini dengan menyebarkan faktor modifikasi virus pada simpanse yang sebelumnya telah dilemahkan dari virus flu biasa atau adenovirus. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.